KPK, resmi menahan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, terkait dugaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, SEL, dan tersangka MH, terhitung mulai hari ini, masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023 di Rutan KPK, ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers, Jumat 13 Oktober. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan, tersangka dalam dugaan korupsi ini antara lain mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Johanis menyebut, dalam periode kepemimpinan SEL, selaku Menteri Pertanian, KS, diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementan, dan MH, diangkat menjadi Direktur Alat dan Mesin Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan. SEL, kemudian membuat kebijakan personal, kaitan adanya penghutan maupun setoran dari Eselon 1 dan Eselon 2 Kementan, untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di-mark up. Atas arahan SEL, KS dan MH, memerintahkan bawahannya untuk menggunakan sejumlah uang yang besarannya berkisar 4.000 USD sampai 10.000 USD setiap bulannya selama kurun waktu 2020 hingga 2023. Penggunaan uang oleh SEL, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf E dan Pasal 12 B, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!